Antara Amerika Serikat sama China itu menurut saya bukan sentimen Karena kebetulan misalnya presidennya yang sekarang, Bapak Donald Trump Itu suka mencari kontroversi, bukan mencari kontroversi Maksudnya mungkin mereka kalau kita lihat sikapnya terhadap China itu cukup keras Tapi kalau saya melihat bahwa permasalahan mereka itu karena sekarang sedang menurutkan Posisi ekonomi nomor satu di dunia Di mana China merupakan kandidat yang sangat kuat karena pertumbuhan ekonominya sangat bagus Di satu sisi Amerika Serikat merupakan negara hadidaya Jadi siapapun presidennya mau yang berkuasa di Amerika itu demokrat atau republik Untuk mempertahankan posisi nomor satu itu perselisihan akan ada Jadi kita harus menerima konflik dua negara itu sebagai normalnya Mbak Jadi bukan karena kebetulan saat ini presidennya Donald Trump Sehingga sikapnya sangat kuat Tapi memang karena kedua negara ini sedang memperhubungkan posisi nomor satu Jadi problemnya sih memang disitu Kalau yang saya lihat Baik, kalau kita rilihatkan dengan Wall Street Pasar keuangan Amerika pasca ketegangan ini kembali dipantik Akan seperti apa sih Pak Rudianto? Karena kita tahu ini perusahaan-perusahaan atau entitas bisnis yang Berencana melantai pun dihambat dalam tanda kutip Untuk bisa melantai di Wall Street Anda melihat ke depan Wall Street akan seperti apa? Kalau itu saya lihat ya Pemicunya kan sebenarnya kalau dari hal ini ada Tapi lebih kepada ternyata beberapa perusahaan yang sudah melantai Ternyata secara akuntansinya mungkin tidak dapat dipertanggungjawabkan Jadi misalnya laporan keuangannya ternyata penjualannya Dibuat lebih tinggi daripada yang normal dimanipulasi Nah jadi kalau menurut saya Ini lebih karena mungkin praktek bisnis Jadi kedepannya mungkin saja akan ada Tapi standar akuntansinya mungkin tidak lagi seperti yang sekarang Nah tapi ditambah karena ada ketengangan seperti itu Jadi mencualah wacana untuk mem-blacklist Atau bahkan mungkin beberapa perusahaan yang sudah listing Dibuatnya listing dari sana Seberapa inline Anda melihat pergerakan indeks acuan utama di kawasan Wall Street Karena semuanya bergerak di ranah hijau Meskipun sudah mulai ada friksi-friksi lagi Percikan-percikan api tipis Tapi sepertinya Wall Street tetap saja bertahan stabil menghijau Ya jadi untuk Wall Street Bursa di Asia juga bursa di Indonesia Dalam satu dua bulan ini menurut saya Topik tentang pandemi Corona Dan relaksasi daripada PSBB atau lockdownnya Itulah yang mungkin menjadi sentiment Kenapa? Karena walaupun di beberapa negara Dia sudah ada penurunan kurva Ada juga yang mungkin masih melandai Tapi Sepertinya biaya ekonominya sudah menurut kami terlalu mahal Sehingga relaksasi itu suka tidak suka memang harus dilakukan secara kelahan Tentunya tidak bisa langsung secara kelahan juga Nah hal ini sudah bisa ditangkap dari sinyal-sinyal pernyataan daripada pejabat Baik dalam ke dalam negeri Sehingga itu menjadi sentimen positif Kita ke dalam negeri Pak Rudianto Seberapa jauh pelaku pasar akan atau mungkin harus mengindahkan sentimen berupa friksi Antara China dan juga Amerika Serikat ini Karena kalau kita lihat ke dalam negeri ada potensi PSBB mulai bisa dilonggarkan Apakah cukup balance atau mungkin PSBB dilonggarkan lebih banyak akan berpengaruh ke pasar kita? Kalau untuk dalam waktu 1-2 minggu ini Relaksasi PSBB kan itu baru mulai menjadi topik baru Menurut saya untuk dalam waktu dekat Kelihatannya akan lebih didominasi oleh PSBB Nah kalau misalnya nanti Indeksnya apakah harga saham atau harga obligasi sudah naik terlalu tinggi Nanti mungkin baru alasan friksi ini dipakai untuk koreksinya Terima kasih telah menonton